Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia Satu Desa Sejuta Cerita Selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang menikmati keindahan desa sekaligus bersilaturahmi dengan warga desa di Indonesia Dusun Karang Bawang adalah dusun tertinggi di wilayah Desa Nogosaren yang berdiri di Lereng Gunung Telomoyo, Kabupaten Semarang Dusun Karang Bawang diapit oleh jurang yang sangat dalam Untuk sampai ke dusun ini, kita harus melewati jalan yang sempit dan sangat terjal Bagaimana keseruannya? Ikuti video ini sampai selesai ya Dan jangan lupa untuk mendukung Cerita Desa Indonesia dengan cara like, komen, subscribe dan sebuah video ini ke sana familia Kita mulai perjalanannya dari sini Perjalanan kita untuk mencari cerita dari desa di sekitar Lereng Gunung Telomoyo Kita lanjutkan hari ini ya Kemarin kita pulang dulu ke rumah Magelang Karena kondisi hujan yang tidak kunjung reda Sampai malam hari Nah setelah kita bermalam Ini pagi ini kita lanjutkan untuk menjelajahi desa Nogosaren Tapi di dusun yang berbeda Ini kita akan menuju ke salah satu dusun Yang lokasinya itu tertinggi di wilayah ini Akses untuk menuju ke dusun Dusun apa namanya ya? Kita belum tahu dusunnya apa Intinya ke lokasi yang akan kita tuju ini Jalannya seperti ini Hanya muat oleh satu mobil ya Dengan kondisi jalan yang sudah dibuton seperti ini Cuaca hari ini cukup cerah Tapi jam 8 tadi Kabut sudah mulai datang dan menyelimuti kawasan ini dengan cukup kebal Suhu udara berkisar 20 Berapa nih ya? Sekitar 25 lah Eh enggak 20 derajat lah Karena ini cukup sejuk lah Cukup sejuk tapi tidak selalu Selalu apalagi ya? Oh ini warganya nih Kita hari ini masih dalam rangka mencari cerita dari Desa Pang Hasil Susu Sapi Setelah episode sebelumnya Itu kita sudah ke Wisata Kalipancur Di Dusun Nogosaren Di Dusun Nogosaren Terus di episode selanjutnya Kita juga sudah ke Dusun Mulungan Di Dusun Nogosaren Kita sudah melihat Para peternak sapi Kita juga sudah sempat Berbincang-bincang banyak ya Nah hari ini kami akan mengajak sebuah desa Ke salah satu tusun yang paling tinggi Wah ini Hutan ini Baik kalau begitu kami lanjutkan perjalanannya dulu Tetap di cerita desa Indonesia Satu desa Sejuta cerita Kita lanjutkan perjalanannya Lanjut Karang Bawang Desa Nogosaren Ini sampai kanan kita Ini langsung curang Sebuah desa Lokasinya itu Bener-bener Terutak di atas bukit Eh bukit Lereng gunung ya Ini Masih masuk ke Wilayahnya gunung Telomoyo Nah sekarang kita Cari tempat Untuk parkir motor Semoga pak Mana ya Hah Kanan ya Yang jalannya Gede Oh ini warga lagi Buat udah pulang Dari Cari rumput Coba desa Ini ada warga Enggak bu Enggak bu Enggak bu Kita berhenti disini aja Karena di atas sana Sudah Selesai tuh Sudah gak ada jalan Laitan sebelah situ Oh bu Disini Nah Oh ini jalannya muter Masya Allah Ini dia Sobat desa Dusun Karangbawang Ini di depan kita ini Jurang Nah sana itu Langsung ke Rawapaning Di belakang sini Ada Puncak gunung Telomoyo Apa jawa Ya ini Oke Kita akan mulai Seperti biasa Melihat Pemandangan Dari Ketinggian Jawab Sarapan apa hari ini Belum sarapan Belum sarapan Ya kasihan sekali Dan nanti kita sarapan Di bawah Oke Sobat desa Kita sudah Mempersiapkan Droni Nah Selanjutnya kita akan Mencoba Melihat Kondisi Dusun Karangbawang Ini Dari atas Ketinggian Lundu Sepertinya sudah pada Mengenali kita Gak apa-apa Banyak kenal Banyak saudara Oke Kita terbangkan Droni Bismillahirrohmanirrohim Nah Kita naik ke atas Oh ada merpati Sobat desa Ini dia Kondisi Jalan Di dusun Karangbawang Ini ya tuh Misalnya Sangat terjal Meliuk-liuk Naik Sampai atas Sana Ini ada Beberapa rumah Kayaknya yang Ini tuh Rumah paling atas Oh iya itu Paling atas Nah Seperti ini Gunung Telamoyo Dimana Gunung Telamoyo Ini Sobat desa Tuh Sudah tertutup Dengan Kabut Kemudian Sebenarnya Di sebelah Sana ya Di balik bukit ini tuh Ada Gunung Merbabu Tapi Sudah tertutup Dengan Kabut Kita coba mundur Kita bisa melihat Rumah-rumah warga Ini Berjajar dengan Rapi ya Sobat desa Tuh Ini tuh Lokasinya Cukup tinggi Kita geser Tuh Lihat ya No No Ini ya Ini desanya Edusunnya Mepet langsung Dengan Jurang yang Cukup Dialam Banget nih Ya Zawa ada Suara air terjun Nah Di depan sana itu Adalah Gunung Gajah Ya Sobat desa Kita kemarin Sudah kesana Kalau kita Geser lagi Kamera drone ini Akan langsung Mengarah ke Raw opening Raw openingnya Dimana Tuh Nah Coba kita zoom ya Itu raw opening Yang ada di Salah tiga Ambarawa ya Masuk ambarawa Atau salah tiga ya Dua-duanya Sementara Dusun karang bawang Ini Di bawah kita ini Tuh Ini lokasinya Cukup tinggi Kemarin Kita sudah Kesana itu Sobat desa Tuh Itu dusun Mulungan Dari sini Kelihatan Tuh Ini ada Di atas Sendiri nih Di dusun Karang bawang Baik Kalau begitu Selamat menikmati Videonya Ya Sobat desa Satu desa Sejuta cerita Terima kasih telah menikmati 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 Jalan-jalan yang ada di sekitar Nanti clickbait Itu namanya Penipuan Oke Kita akan mulai Jalan-jalan ke Dusun karang bawang Dadah Kita mulai dari sini Seperti biasa Cara paling mudah Untuk mengetahui Nama sebuah dusun Adalah Melihat Presasti Pembangunan Seperti ini Dusun karang bawang Desa Nogosaren Kesamatan Getasan Kabupaten Semarang Lokasinya Ada di Atas ketinggian Di bawah sana itu Kita bisa melihat Pemandangan dengan Sangat jelas sekali Ada Rowo Pening Dan Kota Semarang Terus kita Jalan ke sini nih Ini rumah pertama Yang kita datangi Wah ada gempercik air nih Sobat desain Wah ini Pengairan warga ini Tadi kita sempat melihat Warga ya Tapi Warganya sudah bergegas Menuju ke Ladang kayaknya tuh Oke Kalau gitu Kita geser ke Atas sana ya Kita Naik dulu ke atas Setelah nanti Naik ke atas Selesai baru kita Turun ke bawah Udaranya disini Sobat desa Sejuk Sekali Oh disitu Masih ada rumah tuh Ini Berapa derajat ya Keringannya ya Coba kita ukur Pakai alat ini Di hp ini ya Level Oke Kita Ukur disini ya Sobat desa Disini Kemiringannya 13 derajat Kalau yang sini Lebih miring lagi Nih 24 derajat Sobat desa Kemiringannya Kalau Sobat desa Mau main kesini Pastikan Menggunakan Motor yang Kuat Karena kalau Nggak kuat Bahaya nih Kalau nggak kuat Turun nanti Motornya Kita ambil Gambarnya dulu Dari informasi Yang kami Dapatkan Warga Dusun Karangbawang Ini Mayoritas Juga Sebagai seorang Peternak Sapi Perah Ini rumahnya Dengan Latar belakang Gunung Telamoyo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jalan-jalan 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 Sampai jumpa Dugih Nginggil Terus Medak Melih Ini Dusun Terbatas Paling naik Oh Ini pun Paling Dubur Ini pun Karangbawang Berarti Mereka pun Gunung Buk Iya Ini Batas Oh Ngalanya Econ Bung Iya Akan Dujuh Jalan-jalan Atas Atas Bu Ini ada warga Lagi Ini 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 warga Pagi-pagi Langsung Bergegas Ke Lahan Pertanian Zawa Masih disini Zawa Tidak Tidak Pundi Tidak Tidak Pundi Oh Kalian Jalan-jalan Mereka Tidak 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 Subuh Subuh Dugih Mereka Jampai 6 matur atas atas mbak coba desa beliau masih sangat sehat ya itu pasti beliau udah sangat sepuh itu oke kita coba jalan ke arah mana ya arah sini kali eh kanan dulu lah ya kita ke arah kanan dulu oh ini masuk ke rumah warga oke soba desa saya sudah tidak kuat kalau kita harus naik terus karena jalannya itu sangat terjal kalau kita naik dan sangat curam kalau kita turun jadi kita putuskan untuk kembali ke bawah ke arah pemukiman warga dusun Karang Bawang biar potensi untuk bertemu dengan warga lebih besar karena kalau kita naik terus ke sana itu ke arah ladang pertanian yang mepet ke Gunung Telomoyo ini kalau lurus itu langsung masuk jurang nih harus benar-benar berhati-hati coba desa coba desa disini ternyata ada macan putih macan putih beneran macan putih ini macan putihnya yang lagi patroli di kawasan ini nih coba desa Oh ya untuk TV dan pemancar sinyal lainnya disini menggunakan sistem parabola sepertinya kalau pakai antena biasa enggak ada sinyal kali ya karena ini kan di pegunungan tidak di dataran rendah kayak di kota-kota gitu selanjutnya kita kemana selanjutnya kita masih akan mencoba jalan-jalan kita masih berusaha untuk mencari warga ya sekiranya ada yang bisa di wawancara gitu tapi sepertinya kok susah karena warga mayoritas pagi-pagi itu pasti pergi ke ladang sementara kita nggak tahu ladangnya ada dimana warga sudah terbiasa melewati jalan yang menanjak seperti ini ini ada tangga nih mending kalau nggak ada tangga lewat tanah yang miring kayak gini ini tanah tangganya pun juga banyak sekali sobat desa keren ya warga disini ya baik sepertinya kita sudah cukup untuk bersilaturahmi dengan warga dusun karang bawang ini terima kasih warga dusun karang bawang desanya cantik indah semoga tetap bisa lestari meskipun kita belum bisa mendapatkan banyak cerita tapi setidaknya kita sudah tahu bahwa di Lereng Gunung Telomoyo ada dusun karang bawang yang sangat indah dan cantik sekali sudah selesai selanjutnya kita akan geser ke desa selanjutnya oke satu desa sejuta mas aku batuknya nonong banget gak ngomong bisa satu desa sejuta Valenino cerita desa Indonesia satu desa sejuta cerita kita lanjut Sampai jumpa Sampai jumpa